Keluarga para sandera Israel menggelar aksi protes ke Perdana Menteri Penyamin Netanyahu. Mereka bahkan menuding Netanyahu sengaja menumbalkan para sandera demi kelanjutan karir politiknya. Aksi protes itu pecah tempat setelah pasukan Israel mengumumkan telah menemukan 6 jasad tawanan di terowongan Khan Yunis pada Selasa 20 Agustus 2024. Dikutip dari Tribun News, karena mayat itu adalah Alex Danzig. Yagyav Bustov, Cemperi, Yoram Metzger, Nadav Popelwell, dan Avraham Mundar. Penemuan mayat-mayat itu sontak memicu kepanikan di kalangan keluarga sandera. Khawatir jumlah tawanan yang tewas semakin bertambah, pihak keluarga pun menggelar demo. Mereka menilai Netanyahu lambat dalam menangani kesepakatan genjatan senjata dan pertukaran sandera dengan hamas. Kecaman demi kecaman pun membanjiri Netanyahu yang dianggap tak peduli dengan nasib para sandera di Gaza. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!